Berburu takjil menjadi sebuah momen yang dinantikan jelang berbuka puasa saat bulan Ramadan. Ramadan 1445 Hijriah kali ini semakin diramaikan oleh fenomena war takjil pemersatu bangsa, di mana semua lapisan masyarakat tidak hanya umat muslim meramaikan berburu takjil. Fenomena ini dapat dilihat dari berbagai postingan di media sosial. Banyak netizen saling balas candaan di kolom komentar tentang berebut jajanan takjil. Candaan tersebutlah yang membuat mereka bercengkrama satu sama lain hingga kompak menyebut momen tersebut sebagai war takjil pemersatu bangsa. Kepada antara, pengamat sosial Devi Rahmawati membagikan pandangannya mengenai momen positif ini. Ia menjelaskan masyarakat Asia seperti Indonesia yang termasuk komunal memiliki tradisi menempatkan pentingnya kebersamaan dalam perayaan apapun. Dan makanan adalah hal terpenting yang mencairkan situasi serta menjadi simbol kedekatan, kebersamaan, dan kehangatan sebagai pemersatu. Ya, ini karena dalam momentum remada namanya takjil, tapi sebenarnya makanan adalah lem bangsa. Karena bagi masyarakat Asia, sekali lagi catatannya, bukan cuma Indonesia. Melalui makanlah, kemudian rasa hati itu bisa tersambung satu sama lain. Devi menambahkan perayaan seperti ini sudah tidak lagi melihat latar belakang seperti agama, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Sehingga tidak ada lagi perbedaan lantaran semuanya menjadi saudara. Momen berburu takjil inilah yang membuat semakin seru, berkah, dan menciptakan toleransi antar sesama. Bagaimana? Apakah kalian juga termasuk para pemburu takjil? Dari Jakarta, Setiankah Harviana, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, Muwartaka.